hai oke ya tidak perlu berlama-lama lagi kita langsung aja akan membuat satu game sederhana menggunakan game maker studio ya saya akan beri nama game ini rapid and clown ya jadi ada rapidnya agak mungkil di sini enggak masalah sih ya lalu ada clown dan ini ada carrot ya eh wortel jadi cara mainnya kurang lebih seperti ini ya kelincinya nanti akan digerakkan boleh pakai WASD atau tombol panah atas bawah kiri kanan ya kelincinya akan mendapatkan poin dengan mengambil wortel ya lalu tugas pemain adalah mengambil semua wortel ya tapi ada halangannya ada badutnya tadi ya badutnya ini akan gerak secara acak secara diagonal dan dia akan memantul kalau menabrak tembok ya kelincinya akan mati kau kehilangan nyawa dan kembali ke awal kalau tersentuh sama badut ya kalau wortelnya berhasil diambil maka permainan berakhir dengan baik ya game over sih memang ya tapi kalau nyawanya habis permainannya juga berakhir ya yang terakhir ini tidak akan kita lakukan ya karena sayangnya di game maker studio memunculkan highscore ini butuh scripting ya kalau katakanlah teman-teman ada yang pakai game maker 8 itu masih ada untuk menampilkan highscore ya jadi yang poin terakhir ini kita tidak akan lakukan di game maker studio 1 nah nanti kurang lebih langkah-langkahnya untuk membuat game di game maker studio adalah seperti ini ya kita akan nambahkan spread yang diperlukan bisa semua bisa per objek ya tapi saya biasanya semuanya dulu kalau gamenya sederhana kalau gamenya cukup kompleks ya bisa spread untuk objek tertentu dulu ya tapi secara umum untuk hari ini kita akan nambahkan semuanya duluan ya semua spread lalu baru nambah objek lalu nambah room meletakkan objek di room lalu di beberapa objek ada membuat game sorry membuat event dan action lalu kita akan tes ya dan langkah 1 sampai 6 ini akan kita ulangi berkali-kali sampai gamenya jadi nah resourcenya nanti silakan diambil di classroom ya atau kalau teman-teman di luar ubaya saya akan sediakan link sendiri di description ya saya akan menyediakan resourcenya satu sip seperti ini isinya adalah beberapa gambar ya untuk audionya abaikan aja karena disini ada satu yang bentuknya midi ya ini sudah nggak bisa diputar lagi sama game maker studio nanti silakan cari background musik sendiri ya nah saya menyediakan beberapa gambar ada grass grass atau background untuk gambar latar lalu ada rapidnya agak mungil sih ya nggak masalah ada clown ada wall buat tembok sama ada carrot ya carrotnya malah mungil sendiri eh sorry Oke sebelum masuk ke sini saya akan mulai membuat projectnya dulu ya di game maker studio saya akan klik bagian make ya lalu ditunggu sebentar untuk game maker studio satu ini bakal ada beberapa error ketika kita menjalankan eh game maker studio-nya tapi ini hanya terkait sama newsfeed jadi nggak papa ya newsfeed nya memang sudah dimatikan sama yoyo games ya saya akan klik new kemudian saya akan bikin projectnya di sana rabbit and clown lalu klik klik create nah nanti akan keluar tampilan seperti ini ya eh eh bagian game maker news ini saya nggak perlu dan kayaknya sih sudah dimatikan juga sama yoyo games jadi tutup aja ya kita akan langsung mulai dengan langkah-langkah ini ya kita akan menambahkan spread dulu ada banyak cara ya bisa melalui menu di atas resources create sprite atau shortcutnya Ctrl Shift S ya saya cenderung lebih suka pakai tombol ini ya ee tombolnya adalah yang gambarnya kayak pacmen nah seperti ini ya ini gambarnya create a sprite tinggal diklik lalu silakan diberi nama ya atau load dulu kalau nggak tahu ini sprite sebetulnya buat apa ya boleh di load dulu lalu silakan di cari tadi gambarnya ada di mana eits saya ada disini misalkan saya tambahkan rabbit dulu nah kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya ini rabbitnya ini kayaknya ada warnanya hijau ya ini ada gambar backgroundnya ya tentunya kita nggak mau rabbit kita ada gambar latarnya karena ini kebetulan filenya adalah file shift ya jadi untuk beberapa kasus teman-teman bisa mencetak ini tulisannya nggak kelihatan sekali ya tulisannya adalah remove background ya jadi centangan kedua ini digunakan untuk menghapus warna backgroundnya ya tentu saja warna backgroundnya itu harus yang dominan ya dan tidak sama persis dengan objeknya kalau sama ya nanti di objeknya malah ada yang hilang misalkan entah hidungnya yang hilang atau matanya yang hilang dan seterusnya ya makanya tadi warna backgroundnya diberi warna hijau hijau cerah ya kalau sudah tinggal dibu di open nah baru ini diberi nama ya saya akan beri nama dia sprite rabbit ya kenapa saya awali dengan kata sprite ya supaya saya ingat bahwa ini resource ini adalah sprite untuk rabbit ya lain-lainnya biarkan lalu tinggal klik ok ya dengan cara yang sama kita tambahkan spread yang lain saya nambahkan clown sudah remove background lalu untuk wall nah karena kali ini saya sudah tahu ini untuk wall maka saya bisa kasih nama dulu dan terakhir adalah untuk carrot udah cukup ya itu langkah pertama jadi sprite atau gambarnya itu harus dimasukkan dulu ke game maker studio ya oke ini sudah propertinya abaikan dulu semuanya lalu sekarang kita akan nambahkan objek untuk masing-masing sprite ya kebetulan pada game kita ini semua sprite itu punya objeknya ya cara nambahkannya cukup banyak juga sama kayak sprite tadi bisa lewat menu resources create object ctrl shift o shortcutnya atau pakai tombol ya nah tombolnya itu adalah yang bentuknya bola ya skema warnanya tadi itu skema warna dari game maker sudah game maker lapan ya kalau game maker studio ke tombolnya adalah yang bentuknya seperti ini ya tinggal di klik ya tinggal di klik lalu beri nama objek rapid spreadnya silahkan dipilih spread rapid sisanya biarkan dulu langsung klik ok atau di enter pun bisa ya lakukan yang sama untuk clown wall dan carrot nah khusus wall disini ada satu centangan yang mengatakan bahwa ini adalah solid ya solid ini biasanya kita gunakan untuk memberi tahu game maker studio bahwa objek objek ini itu padat ya contohnya untuk wall ya tembok kan solid makanya ini kita centang oke dan terakhir saya akan tambahkan carrot it's sorry ya ya maka saya punya empat buah objek oke ya ini sudah nah langkah ketiga kita akan bikin tempatnya dulu untuk menggambar level kita ya istilahnya room caranya sama kayak yang lain tombolnya bentuknya kotak seperti itu ya create a room yang disini ya ini adalah tombol create a room nanti kita akan diberi window seperti ini ya nah ini ukuran dasarnya adalah 1024 kali 768 kalau dirasa terlalu besar window nya bisa dibesarkan atau kita bisa zoom in zoom out ya pakai scroll mouse nah kalau mau geser tekan tombol tengah mouse lalu silahkan digeser geser seperti ini ya atau teman-teman bisa pakai minimap yang ada di kiri sini ya untuk saat ini room nya saya beri nama room level 1 lalu ukurannya saya kecilkan aja 640 kali 480 ya memang ukurannya jadi kecil kalau dirasa kurang silahkan nanti besarkan sendiri ya tapi bisa mungkin kelipatan 32 ya karena bolnya itu ukurannya 32 kali 32 ya jadi misalkan kalau 800 600 ya kalau 600 nanti temboknya yang bawah kepotong separuh ya makanya saya pakai angka klasik 640 kali 480 eh sorry kok 648 640 ya ya beberapa properti nanti kita abaikan dulu nah kalau mau ngasih background kita harus nambahkan background nya dulu ya jadi by default ini cuma abu-abu begini aja kalau mau dikasih background maka kita harus add background dulu ya jadi ini boleh di save dulu dengan klik tombol centang disini lalu saya akan tambahkan mau klik dulu tombol create background ini ya tombolnya simbolnya seperti ini bisa di klik lalu load background saya harus cari lagi sebentar saya pakai yang grass ini aja ya buka lalu ini saya bilang background grass misalkan kemudian bisa ke room level 1 dibuka lagi ya lalu di tab background ya langsung aja pergi ke bagian no background lalu di klik lalu di klik lalu pilih background yang tadi ya background grass disini nah maka room saya sekarang berwarna hijau ya hijau rumput ya itu tadi caranya menambahkan background nah kemudian untuk menambahkan objek ke room ya kita tinggal pergi ke objects ya lalu disini ada ruang kosong ya sebetulnya tidak kosong ini menunjukkan objek yang akan ditaruh ke room saat ini ya jadi kalau sekarang gambarnya adalah si rapid maka ketika saya klik di sini maka rapid saya akan digambar nah ini nanti ada panduan navigasinya atau panduan cara kerjanya ya klik kiri itu artinya menambahkan game object ya seperti ini tadi terus kalau ditahan tombol out maka maka si saya matikan dulu halonya ya maka si objeknya itu tidak akan ngikut gridnya seperti ini ya ini free free movement lah bisa dikatakan seperti itu ya terus kalau tekan shift dan control disini katanya add multiple jadi ketika kita pindahkan mouse kita maka kita bisa menggambar banyak objek sekaligus ya seperti ini kalau di klik tombol control saja ya ini hampir mirip dengan klik biasa sih ya jadi tidak perlu tekan tombol control sepertinya nah kalau mau ngapus gimana caranya ya disini ada tulisannya right mouse button plus shift itu adalah delete all nah hati-hati ya delete all kalau saya tekan shift lalu klik kanan jadinya begini ya kita bisa menghapus selagi mouse kita bergerak pada game objectnya ya atau pada objeknya ya kalau pakai control terus klik kanan ya beda ya ini saya masih tekan tombol control sekarang tapi ketika saya pindah ke sebelah game object atau objek yang ada di sebelahnya itu tidak ikut terhapus beda dengan shift ya sekarang saya tekan tombol shift begitu mau saya nyentuh gridnya ada game objectnya maka dia akan hilang ya seperti itu kontrolnya untuk menambahkan atau menghapus objek ya nah sekarang silahkan mendesain levelnya terlebih dahulu ya jadi contohnya saya akan tutup ruangan ini ya nanti aja dihapusnya ya saya akan tutup ruangan ini seperti ini ya lalu saya akan menggambar ruangannya dengan bebas ya misalkan ini saya letakkan disini startnya lalu saya buat ruangan mungkin semacam ini ya ya katakanlah seperti ini aja cukup lalu silahkan letakkan beberapa wortel ya misalkan saya taruh disini disini kalau disini terlalu sempit ya oke saya turunkan aja deh wallnya ya misalkan seperti ini saya ada taruh disini satu disini satu satu ini mungkin kurang lebih baik disekitar sini ya disini bolehlah ada satu lagi ya jadi misalkan saya meletakkan enam wortel dan sebagai penghalangnya saya akan letakkan mungkin tiga badut aja deh ya satu disini satu disini dan satu disini misalkan ya silahkan di desain dulu levelnya sesuai dengan keinginan kalau kurang besar ya itu tadi ya silahkan diperbesar di dulu di settings bit sama heightnya ya usahakan kelipatan 32 ya kalau sudah silahkan gambar levelnya ya mungkin teman-teman ingin pause dulu videonya sebentar untuk menggambar levelnya terlebih dahulu ya kalau sudah bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya oke sudah selesai gambar levelnya kita mulai coba coba ya nah disini mungkin adalah ide yang bagus untuk menyimpan projectnya atau mulai mencoba maka kita coba run dulu aja ya ada beberapa cara yang suka pakai menu silahkan pilih run lalu run normally atau shortcutnya F5 ya mari kita coba nah ketika kita mencoba game kita maka game maker akan otomatis menyimpan semua perubahan yang belum disimpan ya jadi ada auto save di game maker studio nah inilah penampilan game kita ya cuman si rapidnya belum bisa jalan-jalan ya belum terjadi apa-apa itu karena kita memang belum menambahkan action ya kalau sudah maka kita bisa mulai menambahkan event dan action ya tapi event itu apa action itu apa nah mari kita lihat sekilas ya saya akan pindah ke slide yang baru ya ini nanti saya akan sediakan juga di classroom untuk teman-teman di luar ubaya saya akan kasih linknya di kolom description ya supaya bisa dijadikan referensi ya tapi saya tidak akan membahas semua ya ini adalah hanya berbagai action aja yang sederhana ya sisanya nanti baru akan diperkenalkan waktu dibutuhkan atau boleh eksplorasi sendiri ya dan ini berlaku untuk game maker studio 1.4 serta sebelum-sebelumnya jadi kalau ada yang nemu game maker yang lebih lama perilakunya masih sama ya tapi untuk game maker studio 2 konon saya lihat untuk visual codingnya sudah mulai beda jadi untuk game maker studio 2 pelajari sendiri ya nah event event itu apa event itu adalah sesuatu yang terjadi pada sebuah objek ya jadi event ini adalah semacam kondisi yang akan berjalan waktu terjadi sesuatu pada objek tersebut kalau terpenuhi maka semua action yang ada pada event tersebut akan di jalankan ya jadi ini berbagai macam event misalkan create waktu sebuah objek itu diciptakan destroy waktu dihapus alarm ini kayak counter atau kalau teman-teman yang berangkat dari visual c-sharp timer ya di GMS namanya alarm kita punya 12 alarm dan event ini akan jalan ketika alarm nomor tersebut itu counternya habis ya counternya mencapai 0 kalau step ini nanti dia akan di jalankan tiap satu step ya di game engine lain mungkin namanya frame ya kalau di game maker itu namanya step ya jadi step ini adalah sebuah satuan waktu dalam game maker yang menyatakan jumlah satuan waktu yang di jalankan dalam satu detik satu step atau satu detik berapa step itu ada di settings lalu di speed sini ya jadi kalau setting room saya menyatakan bahwa speednya adalah 30 berarti dalam level ini aja maka atau dalam room ini aja maka satu detik itu terdiri dari 30 step ya lalu collision saat sebuah objek bertabrakan dengan objek lain keyboard saat tombol keyboard itu ditekan dan ditahan ya mouse itu ya hubungi saya sama mouse other ini macam-macam ada di luar ruangan ada nyawa habis ada health habis dan seterusnya draw ketika sebuah objek digambar key press dan key release ini lebih spesifik daripada keyboard ya key press itu hanya pada frame pertama saat sebuah tombol ditekan kalau key release itu hanya pada frame saat sebuah tombolnya tadinya ditekan kemudian dilepas ya dan terakhir asinkronos itu untuk tugas-tugas tertentu yang membutuhkan waktu lama yang harus dijalankan secara paralel dengan game kita ya untuk kesempatan kali ini kita tidak akan pakai sempat sekali yang asinkronos ya silahkan eksplorasi sendiri nanti oke dan yang kedua adalah action jadi ketika kita sebuah game objek itu mengalami event ya event tersebut akan menjalankan action ya saya akan bagi menjadi tiga macam ada yang namanya action sendiri kemudian ada condition lalu ada draw ya action ini intinya sesuatu yang akan dilakukan oleh objek itu sendiri condition itu biasanya untuk if ya untuk memeriksa kondisi tertentu namanya nanti kecenderungan rungannya adalah diawali dengan kata test atau check lalu draw lalu draw itu menggambar sesuatu di layar tapi untuk action draw ini hanya bisa dilakukan di event draw ya cuman sayangnya ini yang saya tidak suka dari game maker studio 1 ya secara kasat mata secara visual ketiga ini mulai susah dibedakan ya jadi kalau game maker 8 dan sebelumnya itu kelihatan banget ya ini action ini condition ini draw ya tapi kalau di game maker 1 ya action dengan urutan yang sama ini action ini condition dan ini draw ya bisa terlihat cukup mirip di tampilannya ya kalau disini masih berwarna-warni tapi disini backgroundnya kebetulan dominan gelap ya walaupun yang ini kelihatan sih karena ini sudah di zoom cukup besar ya ini warna abu-abunya lebih mudah lalu yang ini ada border hijaunya ya tapi karena ini sudah saya perbesar nanti kita lihat sendiri kalau sudah masuk di game maker nya langsung ya ya jadi contohnya pada health itu ada action condition sama draw sekaligus cara membedakannya adalah action itu bentuknya persegi ya warna latarnya adalah abu-abu gelap condition itu bentuknya segi 8 ya alias dia tidak benar-benar kotak lalu warna latarnya itu abu-abu yang lebih terang daripada action kalau draw bentuknya sama kayak action tapi bordernya itu warna hijau ya jadi untuk health ini kiri action tengahnya condition dan kanan sendiri adalah draw nah ini akan ada beberapa action saya tidak akan jelaskan saat ini karena banyak sekali ya nanti bisa dipakai referensi untuk menciptakan game nya di game maker studio ini ya selama sesi lab ini berlangsung ya contoh move fix itu gerak pada 8 arah tertentu yang sudah disediakan ya lalu set gravity mengaplikasikan gravitasi jump kita bisa pindah ke posisi tertentu jump to position atau kembali ke posisi awal jump to start atau secara acak random objek bisa create instance untuk bikin objek baru create moving untuk bikin objek yang langsung bergerak atau secara random ya atau mau menghapus sebuah objek destroy instance sprite mengganti sprite tertentu pakai chain sprite mainkan sound play sound ganti room pakai previous atau next room mau diulangi lagi restart pindah ke ruangan lainnya yang tidak urut di front room urutan ruangan ditentukan sesuai dengan urutan pada folder atau map rooms jadi ini urutannya menentukan hasil dari previous sama next room jadi perlu diperhatikan itu alarm ada set alarm kemudian restart game end game save load ini untuk control kita bisa memeriksa apakah suatu objek itu sedang tidak bertabrakan dengan objek yang lain atau versi kebalikannya collision apakah sebuah objek itu bertabrakan dengan objek lain menghitung jumlah objek tertentu di suatu ruangan test instance count ya lain-lainnya start sama end block ini kurung kurawal jadi kurung kurawal buka kurung kurawal tutup simbolnya pakai segitiga atas dan segitiga bawah ya mau menjalankan code sendiri pakai execute code nah ini nanti pakai bahasa scripting terpisah namanya game maker language ya ini akan kita coba kira-kira agak akhir nanti ya lalu butuh variable bisa set variable memeriksa nilainya cek variable skor ya mengeset skor pakai set skor menggambar pakai draw skor ya clear high skor ini agak aneh sih untuk game maker studio ya karena perintahnya untuk menampilkan high skor itu tidak ada sudah ya di game maker 8 itu masih ada perintahnya untuk show high skor ya tapi entah kenapa di game maker studio 1 dihapus jadi perintah ini jadi agak aneh sih kenapa masih ada clear high skor di sini ya lalu ada live mengeset nyawa set lives draw lives gambar jumlahnya pakai angka tapi pakai teks kalau mau pakai gambar pakai draw live images sistem health kita akan sentuh ini beberapa pertemuan lagi ya jadi selain live itu juga ada health bisa pakai set health nah nanti ini silahkan di download silahkan disimpan untuk jadi referensi ya saya akan sediakan di classroom atau di komen ya nah sekarang kita akan coba menambahkan event untuk kelinci nya dulu ya untuk menggerakkan kelinci kita akan menambahkan event pada saat tombol keyboard ditekan ya misalkan disini pakai tombol panah kiri ya kalau tidak suka pakai kontrol WS AD boleh kita pilih caranya gimana room nya saya tutup dulu buka lagi object rapid kemudian klik add event disini lalu pilih keyboard dan silahkan dipilih tombol mana yang mau dipakai yang mau pakai kontrol WS AD silahkan pergi ke letters kalau enggak ya pakai left right up down ya disini sudah dikeluarkan contoh saya akan pakai yang right dulu karena kelinci saya tadi ada di kiri kebetulan ya right nah ketika tombol kanan ditekan apa yang harus dilakukan ya kita akan menggerakkan kelinci nya ke arah kanan nah untuk menggerakkan itu salah satu aksi nya namanya move fixed seperti ini ya simbolnya adalah yang bentuknya kayak gini gambarnya panah 8 arah tapi warnanya hijau ya nah ini silahkan di drag ke kotak actions nanti akan ada window baru yang muncul seperti ini setting nya yang atas biarkan dulu direction nya pilih ke kanan speed nya kita coba coba dulu misalkan angka 2 ya kalau sudah tinggal klik ok ya jadi itu caranya nambahkan event dan nambahkan action ya nah kita akan tes ini bisa saya biarkan terbuka lalu saya akan tes langsung dengan menekan tombol F5 ya ketika saya tekan tombol kanan maka kelinci saya akan gerak ya kurang cepat kayaknya jadi nanti silahkan dipercepat lagi tapi kalau saya lepas loh kelinci nya kok masih jalan ya oke kita betulkan ya saat pemain menekan tombol kiri kanan atas bawah kelinci nya jalan tapi kok enggak berhenti nah langkah berikutnya kita akan membetulkan bug ya termasuk kadang-kadang trial and error juga ya trial and error nya buat apa buat tentukan speed nya yang pas ya tadi 4 ini eh sorry 2 ini ternyata kurang cepat jadi saya naikkan jadi 4 lalu tes lagi ya kayaknya masih kurang cepat ya maka saya naikkan 8D nah ini saya usahakan angkanya genap kenapa karena temboknya tadi ukurannya 32 x 32 ya sehingga saya mau pergeseran kelinci nya ini masih sesuai dengan kotaknya makanya saya kasih angka kelipatan 2 oke 8 cukup deh nah untuk menyelesaikan masalah bahwa kelinci nya tidak berhenti maka saya akan tambahkan event baru kali ini key release yang tombol kanan ya tetap right nah ketika tombol kanan ini dilepas saya harus menghentikan kelinci nya caranya gimana salah satu caranya adalah dengan tetap menggunakan move fixed ya tapi saya beri speed nya 0 ya bisa terlihat disini speed nya adalah 0 dan untuk memastikan bahwa dia diam maka saya akan klik pada arah yang di tengah ini ya saya biasanya menyebut ini arah ke 9 ya arah di tengah artinya dia akan diam tidak bergerak kemana-mana ya saya klik ok lalu tes kembali lalu tes kembali ya oke saya tekan kanan lepas kanan lepas kanan lepas ya bisa ya jadi ketika tombol kanan ditekan dia akan bergerak tapi ketika dia dilepas maka dia akan diam ya ya jadi kadang-kadang ini membentukkan trial and error ya setelah kita membuatkan event action terus dicoba oh ada yang keliru nih ya sudah betulkan lagi ya atau oh kelincin yang kurang cepat ya sudah dimodifikasi lagi ya nah lakukan hal yang sama untuk ketiga arah yang lain ya left up sama down bisa di copy paste enggak sih bisa ya tapi ada cara lain saya akan pakai duplicate aja ya ya duplicate untuk keyboard left saya langsung ganti ini arahnya ke kiri duplicate lagi untuk keyboard arah atas tapi arahnya ke atas bukan lagi ke kiri ya dan terakhir up-nya saya duplicate untuk event keyboard down tapi arahnya ke bawah ya dengan cara yang mirip release right ini saya duplicate menjadi release left lalu release up dan release down ya dan kali ini karena ke empatnya itu sama-sama tidak bergerak ya speednya 0 arahnya tengah maka saya enggak perlu ngedit apa-apa lagi ya saya akan coba jalankan nah ini ya jadi sekarang kelinci saya sudah bisa bergerak walaupun masih nabrak tembok ya untuk menyelesaikan nabrak temboknya gimana nah tambahkan event disini ada collision lalu tabrakan sama-sama object wall ya kalau tabrakan ngapain ya dia berhenti tidak boleh gerak ya maka ini isinya sebetulnya sama dengan release ya speednya set jadi 0 arahnya arah ke-9 arah tengah oke kita tes ya nah sekarang kelinci saya tidak lagi tembus tembok ya jadi seperti itu saja sebetulnya untuk konsep pembuatan game di game maker studio ya ternyata langkah-langkahnya cukup mudah ya yang penting kita bisa nentukan objeknya itu punya event apa lalu apa yang terjadi pada event tersebut nah supaya lebih jelas lagi nih ya setelah ini kita akan coba membuat latihan-latihan berikut ya dengan daftar event dan action yang sudah diberikan coba dikerjakan ini dulu ya untuk badut tambahkan action-action berikut pada saat dia muncul di layar alias gamenya dimulai ya badutnya akan bergerak dengan arah acak dari keempat arah berikut ya kalau susah susah membayangkannya ini paling gampang arahnya kiri atas diagonal kanan atas kanan atas kiri bawah kanan bawah sudah ya lalu tiap 2 detik sekali ubahlah arah badut tersebut dengan arah ancak yang sama seperti di atas badut akan memantul jika menabrak tembok kalau di klik kiri badut akan kembali ke posisi semula dan bergerak dengan kecepatannya bertambah ya tapi ini saya enggak lakukan deh ya gamenya aneh ya ngapain kita ngeklik badutnya ya kecuali kalau mau membuat permainan jadi lebih sulit enggak masalah ya tapi ini tidak akan saya lakukan ya jadi poin keempat enggak usah jika berdapatkan dengan kelinci kembalikan kelincinya ke posisi semula pindahkan posisi badut secara acak dan kurangin nyawa pemain dengan satu ya ini boleh dikerjakan di objeknya badut nabrak kelinci atau kebalikannya kelinci nabrak badut kemudian si kelinci nya ditambahin lagi ya buat agar kelinci berhenti bergerak saat bertambahkan dengan tembok saya sudah kasih barusan ya kalau ngambil wortel artinya dia nabrak wortel tambahkan skor dengan 10 poin efek suara enggak usah dulu kalau mau ya silahkan ya lalu hilangkan wortel supaya tidak bisa diambil lagi kalau wortelnya habis ee akhiri permainan ya tapi ini mending dikasih pesan dulu you win ya baru ee endgame karena endgame ini tidak ada peringatan apa-apa kalau temen-temen kasih ee actionnya stop game yang ini ya endgame window nya langsung tertutup ya jadi mending dikasih info dulu you win seperti itu ya lalu objek bantu ini biasanya kita gunakan untuk user interface untuk munculkan objek secara dinamis dan seterusnya ya pada permainan kita objek bantunya adalah digunakan untuk mengeset nyawa ya dan mainkan background musik kalau punya ya permainan berakhir permainan berakhir ee ini diganti aja ya waktu permainan berakhir saya akan ganti aja deh supaya 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 tidak bingung ya karena perintahnya ini sudah tidak ada ya saat permainan berakhir alias saat nyawanya habis tampilkan pesan game over lalu akhiri permainan ya berikutnya silahkan gambar nyawa ya mau pakai teks boleh mau pakai gambar boleh ya dan ingat untuk menggambar itu lakukan pada event draw ya nah untuk menantang diri sendiri teman-teman boleh ngerjakan ini terlebih dahulu secara mandiri ya ini akan makan waktu agak lama kira-kira sekitar 30 menitan jadi silahkan dicoba terlebih dahulu ya secara mandiri kalau sudah jawabannya akan saya berikan pada video terpisah ya setelah selain ini ya kalau ada kesulitan kalau tidak tahu caranya ya bisa dilihat video yang berikutnya ya tapi saran saya silahkan dicoba dulu dengan daftar yang sudah dikasih ya silahkan dicoba terlebih dahulu setelah ini teman-teman boleh lanjutkan ke video berikutnya ya saya akan bahas jawaban dari latihannya ya jadi jangan kemana-mana ya kerjakan dulu kalau sudah bisa simak video berikutnya ya selamat menikmati ok